Aparatur Sipil Negara atau ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN bakal tinggal di apartemen, tapi ASN juga harus menanggung biaya listrik dan gas nantinya Direktur Jenderal atau Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Supri Janto buka-bukaan terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk tinggal di hunian ASN di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur hunian ini nantinya akan menjadi tempat tinggal daripada ASN yang pindah ke Ibu Kota Nusantara pada tahun depan mendatang Iwan menegaskan bahwa pengaturan terkait penghunian di rosun atau apartemen ASN tersebut belum dilakukan Namun ia menyebut bahwa nantinya para ASN tetap harus menanggung beberapa biaya seperti listrik dan gas Penghunian ini memang ada beberapa biaya yang harus ditanggung dulu Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama, kata Iwan Sebagai informasi bahwa jadwal pemindahan pegawai ASN ke Ibu Kota Nusantara mundur ke bulan Januari pada tahun 2025 mendatan Hal ini sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB yang masih dijabat oleh Abdullah Azwar Anas Rencana pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara telah mundur beberapa kali Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus Lalu diundur ke September, kemudian diundur lagi ke Oktober hingga akhirnya ke tahun depan yaitu pada tahun 2025 Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara Lebih lanjut untuk eskema penempatannya menurut Basuki bahwa apartemen akan ditempati secara sharing untuk ASN single Barulah ASN yang berkeluarga akan diberikan 1 unit Kalau saya, saya kan pernah kuliah di luar Kalau kita tinggal di apartemen itu, saya tidak akan menyarankan 1 apartemen 1 orang Pasti harus ada temannya Kita tidak tahu kalau sakit bagaimana nantinya Pasti tidak akan happy kalau sendiri katanya Begitu pula dengan kantor-kantor Kementerian Koordinator atau Kemenko Yang akan menjadi kantor para ASN Menurut Basuki Bangunannya sudah siap Saat ini, ia tinggal di melengkapi bagian area komersialnya saja Terima kasih telah menonton!